Oke guys pada kali ini kita akan mencoba untuk penyeteman pada bass ya Oke jadi disini untuk aplikasi Pro guitar tuner kalian bisa lakukan penyetingan seperti ini select instrumen kalian tinggal pilih bass guitar ini adalah kita gunakan standar bass dengan pas string dengan standar bass ini Oke untuk standar tuning untuk bass sendiri itu dimulai dari senar pertama tuh G senar kedua itu D senar yang ketiga itu A sedangkan yang senar keempat itu E-I-D-A-E Oke langsung saja ya kita jajal untuk penyeteman menggunakan aplikasi smartphone Android yaitu aplikasi Pro guitar tuner kita cek Oke sorry guys ternyata setelah kita melakukan pengecekan disini kalau kita menggunakan penyeteman ini kan banyak pilihan penyeteman jika kita menggunakan pada bagian tuning bass bisa kalian lihat di sini Oke ada tandanya Pro guitar tuner premium jadinya untuk versi yang gratis yang bisa dicunai jadinya hanya bisa kita cuma pakai untuk standar tuning hey tadi pada pengguna apa penyeteman pada gitar akustik jadi disini kita akan mencoba melakukan penyeteman dengan standar tuning biasa ini tapi apakah bisa kita untuk mencari nada sesuai dengan standar bass yaitu dari nada G-D-A-E Oke langsung coba kita gajal disini ini kita disini harus kuno-kunu penyempadai untuk mencari nada yang pas ya jadi untuk nada pertama itu kita kita cari nada G-D-A-E oke kita ketemu nah ini aja oke kita dapat nada G-D-A-E langsung untuk senar kedua itu nada D kita akan cari nada D-D-A-E oke kasih loved little play oke past aku ngecek kalau cek untuk nada senar pertama Oke, sudah pas Oke, lanjut lagi untuk senar ketiga Yaitu nada A Kita tes Oke, saya ketemu Oke, sampai hijau ya Oke, sudah pas Lanjut untuk sinar keempat Nada E Ini untuk nada E ini Kita harus pelan-pelan Biasanya semakin nadanya semakin low Itu untuk sistem pencarian pada nada itu Rada sulit Jadi untuk sensitivitasnya Untuk nada yang lebih rendah itu Kita keempatnya harus Untuk benar-benar pelan-pelan Oke, mantap Sudah ketemu Dan ini memang perlu pelan-pelan kita ya Dalam untuk menentukan nada E Apalagi ini E-nya low Dan juga Untuk yang pada aplikasi ini Kita nggak bisa gunain Memang sesuai dengan Tuning standar pada bass Biasanya nanti Biasanya kalau kita pakai Standar tuning bass Dan jadinya disini ada 4 senar aja Jadi kita tinggal mengikuti aja Lampu-lampu yang ada disini Jadi karena Sini kita menggunakan standar tuning Gitar biasanya Kita harus mencari sendiri Harus pelan-pelan Yang terpenting ini Jadinya disini ada tanda Misalnya kalau nada E Sudah pas banget Jadinya disini ada tanda hijau Itu membantu kita Seperti ini ya Tuh kan Meskipun disini Apa Murat marit Kita kenal mana Yang jelas untuk disininya Ketika kita menggunakan Aplikasi ini Kita Memetik pada bass ini Nadanya mengarah ke E Berarti itu udah Untuk standar tuning Pada nada Senar keempat ini Sudah nada E Kita lihat Sampai jumpa Oke Jadi kita langsung cross-check aja Untuk memastikan Atau Ibaratnya Kita itu cross-check Cuma memastikan Supaya senar ini Benar-benar Pas Sesuai dengan standar Tuning yang kita inginkan Pelan-pelan Oke kita naikin Pelan-pelan lagi Shift Oke Oke Untuk semua Senar bass Yang kita petik tadi Sudah sesuai dengan Setelah tuning yang kita inginkan Yaitu GDAE Ingat itu Standar tuning bass Oke Cukup sekian pada edisi Klik kita pada kali ini Pembahasan mengenai Bagaimana cara penyetaman Pada gitar akustik Dan juga bass Pada aplikasi android Yang bisa kalian download Di playstore Secara gratis Di sana juga banyak Aplikasi tuner Jadi kalian manfaatkan Sebaik mungkin Dan jangan lupa subscribe Untuk channel youtube saya Dan juga Nantikan video-video berikutnya Dari saya Perihal edisi Klik gitar Khusus untuk Mengaprekan aplikasi Pada Perangkat smartphone android Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton